selamat menikmati saya menemukan sebuah pula bahwasannya kalau kita belajar dunia Tosan Aji ternyata tidak melulu kita belajar tentang besi tentang bahasa dan juga tentang pamor ternyata disini saya menemukan bahwasannya esensi dari kita belajar dunia Tosan Aji atau menggelutip dunia Tosan Aji adalah kita belajar tentang artikel hidupan jadi leluhur kita menitipkan sebuah pesan menitipkan sebuah ajaran-ajaran leluhurnya itu lewat dunia Tosan Aji atau di dalam hal ini adalah kalau kita berbicara tentang dapur dan juga tentang pamor setiap dapur dan juga setiap pamor itu mewakili sebuah pesan pesan tersendiri kepada kita jadi gini kalau boleh dibilang leluhur kita itu tidak ingin bahwasannya anak keturunannya ini nanti akan lupa akan jati dirinya sebagai seorang manusia jangan sampai kita sebagai atau ya gini bahwa keturunannya generasinya nanti itu merupakan apa yang menjadi kodratnya untuk menjadi manusia jadi jangan sampai kebablasan jangan sampai melupakan apa yang menjadi kodratnya apa itu yaitu agar kita selalu bertakwa kepada Tuhan yang maha kuasa kita harus menjalani melakukan kebajikan melakukan hal-hal sesuatu yang benar dan kita harus menjauhi apa yang menjadi larangan dari Tuhan atau menjadi larangan agama kita itu seperti itu bahwasannya leluhur kita itu mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat akan kehadiran dari Tuhan yang maha kuasa dimanapun kita berada itulah kenapa di dalam khasanah dunia Tosan Aji pusaka atau Tosan Aji itu adalah sebagai sebuah simbolisasi sebuah pengharapan simbolisasi sebuah doa kita kepada Tuhan yang maha kuasa karena sejatinya kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa tanpa kuasa dari Tuhan yang maha kuasa untuk di video ini saya ingin mengajak anda semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi saya jadi koleksi ini dulu saya mendapatkannya dari salah seorang rekan Tosan Aji saya di Pono Logo jadi saya mendapatkannya ini dalam keadaan ligan atau tanpa warangka tetapi kalau di saya itu akan saya muliakan akan saya hormati akan saya hargai pusaka ini atau Tosan Aji ini itulah kenapa akhirnya terus saya warangi dan juga saya berikan sandangan dalam hal ini adalah saya berikan warangka baru ini adalah wujud dari pusakanya berbentuk pusaka paterm paterm itu sebutan untuk pusaka panjangnya dari gini pusaka itu ada yang jimatan ada yang paterm ada yang normal ada yang colok itu karena bentuk atau ukurannya jadi sebutan untuk ukurannya nah disini adalah kalau untuk saya ini masuk di pusaka paterm ini adalah sandangannya kalau anda menikmati kalau anda melihat ini adalah warangka yang bisa dikatakan kalau untuk saya pribadi loh ya ini sudah sangat layak untuk disandangkan di pusaka ini sebut karena saya pun juga tahu diri kalau pusakanya seperti ini alangkah baiknya dikasih warangka dengan model sandang walikat ini adalah model sandang walikat untuk di kayunya ini adalah kayu telesium dan ingin dan ini nah ingin seperti ini ini motifnya ini belang-belang seperti macan seperti kulit macan seperti ini ini sangat menyenangkan sekali bersih kalau kita memiliki pusaka yang bersih kalau saya pribadi sangat suka sekali karena kalau kita pegang kita nikmati kita lihat itu ada perasaan suka ada perasaan apa ya ada perasaan senang gitu di hati kalau kita memiliki pusaka-pusaka yang bersih seperti ini itulah kenapa saya selalu merawat pusaka-pusaka saya ini pun juga berlaku kepada sobat semuanya kalau memiliki pusaka di rumah ini entah itu pusaka pribadi ataupun juga pusaka yang tinggalan turun temurun alangkah baiknya kalau dalam keadaan kotor silahkan dibersihkan kalau memang tidak bisa mas toni cara membersihkan seperti apa bisa ke tukang merangi untuk di warangkanya kalau untuk dibilangnya silahkan anda jamasi di tukang warangan seperti itu biar apa biar ada gergetnya ada perasaan suka anda kepada pusaka-pusaka lalu berpanjangan itu seperti itu coba kita akan melihat pusakanya seperti apa nah ini adalah wujud dari pusakanya untuk di dapurnya sendiri kemana saya lihat di buku ini namanya dapurnya dapur jangkung maya dapur jangkung itu banyak sekali tapi apa ya bisa dibilang jangkung dan juga pandawa itu adalah varian yang sangat banyak makanya kenapa kita harus menyebutkan itu jangkung apa nah kalau untuk yang ini ini adalah namanya jangkung mayang seperti ini sangat luar biasa sekali dan untuk di pamornya ini adalah pamor kelengan jadi cuma hitam legam seperti ini kalau anda melihat disini untuk dibilah besinya ini sangat pulen sekali ini sangat pulen sekali dan rabaannya halus ini kalau terkena cahaya gitu dia akan apa ya bisa kayak bercahaya gitu membiasakan cahayanya dari cahaya apa sinar tersebut coba kapan hari itu ada yang bertanya kepada saya apakah punya pusaka pamor kelengan katanya gitu ya ada saya cuma belum saya foto dan gini sobat ada lho beberapa dari para pacintat tosan ajik itu yang mengidolakan pamor kelengan nah jadi beliau itu sangat suka sekali dengan pamor kelengan banyak diantara para pacintat tosan ajik itu koleksi koleksinya itu malah pamornya pamor kelengan seperti ini pamor kelengan itu ada yang bilang apa ya menyimpulkan sebuah kesederhanaan jadi tidak neko-neko jadi tidak ingin yang wah tidak ingin yang ngubiar ingin yang gemerlap seperti itu jadi menggambarkan sebuah kesederhanaan di dalam kehidupan nanti sobat akan saya bacakan sedikit dari filosofi dapurnya dapur jangkung itu apa dan juga pamor kelengan itu seperti apa baik sobat bmc kita akan melanjutkan lagi untuk melihat sekaligus kita akan mereview bersama-sama kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal dari salah satu dapur pusaka dalam hal ini adalah dapur jangkung mayang koleksi dari galeri bumi mojopait nah ini adalah warangkanya jadi silahkan anda nikmati keindahan dari warangkanya seperti ini bagaimanapun juga warangka ini pun juga merupakan sebuah produk seni jadi kita pun juga harus bisa menikmati keindahan dari setiap warangka pusaka kita karena ini adalah menjadi satu kesatuan seperti itu kalau untuk saya itulah kenapa sebelum saya buka biasanya saya akan selalu menikmati keindahan dari warangkanya dan ini adalah warangkanya yang indah ini sobat ini dari kayu telesium salah satu dari kayu favorit saya ini karena motifnya ini sangat khas sekali sangat bagus banget dengan belang-belangnya seperti ini seperti kulit harimau coba kita akan melihat wujud dari pusakanya secara lebih dekat ini sobat nah ini ini adalah dapurnya kalau Anda melihat disini ini kalau kita rabah seperti ini ini sangat halus sangat menyenangkan sekali ini dan ini sudah dalam keadaan diwarangi ini sudah dalam keadaan diwarangi dan juga untuk di warangkanya pun saya belikan warangka baru dibuatkan warangka baru oleh tukang warangka saya sobat ini adalah dapur jangkung mayang coba kita akan melihat di buku dapur sobat jika diantara sobat semuanya ini sudah ada yang memiliki buku dapur silahkan dibuka untuk di keterangan keluk tiga atau luk tiga disini ada keterangan tentang dapur jangkung mayang sobat seperti ini oke kita akan melanjutkan lagi untuk membahas filosofi tentang dapur jangkung itu seperti apa sobat sekali lagi bahwasannya leluhur kita leluhur nusantara kita itu menitipkan sebuah pesan atau simbolisasi filosofi kebaikan yang diwujudkan dalam media tosan ajis jangkung ini akan saya bacakan filosofi dari dapur jangkung bahwasannya jangkung ini berasal dari kata jangkungi yang memiliki makna perlindungan dan pengayoman bisa juga ini diartikan jinampang jinangkungan yang artinya dimudahkan dan tercapai dengan demikian keris luk tiga ini melambahkan harapan agar dimudahkan dalam segala urusan dan cita-cita pemilik keris dengan senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan yang maha kuasa orang Jawa ini menamakannya jangkung yang maknanya agar keinginannya ini mudah dijangkungi atau mudah dipenuhi oleh Tuhan yang maha kuasa menurut para sesepuh Jawa ini keris jangkung ini saikagem engkang kagungan gegayuan yang artinya keris jangkung ini baik dipakai oleh mereka yang memiliki harapan atau cita-cita keris jangkung ini menyeratkan makna bahwa untuk menggapai cita-cita ada tiga hal yang harus diselaraskan apa itu tiga hal yaitu cipta rasa dan karsa jadi ada tiga hal kalau kita ingin menggapai sesuatu atau menggapai cita-cita yaitu tiga hal tersebut adalah kita harus bisa menyelaraskan cipta rasa dan karsa apa itu cipta nah cipta itu adalah pikiran sobat atau keinginan jadi cipta itu adalah pikiran atau keinginan lalu rasa adalah hati atau keyakinan dan karsa adalah tekat atau tindakan nyata untuk mewujudkannya jadi kalau kita ingin memiliki sesuatu atau ingin menggayuh sesuatu cita-cita ataupun juga harapan agar bisa terlaksana agar bisa tercapai itu kita harus menyelaraskan cipta rasa dan karsa kita yaitu cipta itu adalah keinginan kita atau pikiran kita apa yang bisa dikatakan mimpi kita gitu loh apa yang menjadi mimpi kita lalu rasa rasa itu adalah hati dan keyakinan kita harus memiliki hati dan keyakinan bahwa kita bisa mewujudkannya itu seperti itu nah biar enggak menjadi sebuah angan-angan saja maka kita harus melakukan karsa yaitu tekat atau tindakan nyata untuk mewujudkannya nah seperti itu sobat jadi kita harus mempunyai mimpi kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita akan mampu lalu kita akan mempunyai tekat atau tindakan nyata untuk mewujudkannya nah seperti itu jadi itulah kenapa saya selalu apa ya bisa dikatakan pesan ataupun juga filosofi dari dapur-dapur pusaka kita itu sebenarnya adalah mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan yang ada pada diri kita sebenarnya itu seperti itu sobat kalau boleh saya bilang nah lalu kita akan melanjutkan lagi tentang kelengan nah ini adalah kelengan atau cuma hitam legam seperti ini ini keris kelengan adalah keris yang tidak berpamor dan warnanya warna bilahnya ini menjadi hitam legam ketika diwarangi nah penempaan keris ini biasanya sangat matang sehingga punya persona tersendiri bagi para pecinta tosan aji keris kelengan ini lebih mengutamakan kualitas garap makna yang disampaikan pada keris pamor kelengan adalah bahwa keris tersebut mampu menjadi inspirasi tentang ketulusan atau keikhlasan jamak diketahui bahwa keris pamor kelengan ini memiliki kekuatan secara esoteri lebih multifungsi dibandingkan dengan keris berpamor karena empu pembuatnya lebih mematingkan isi atau tuah daripada keindahan fisiknya itulah sebabnya tuah keris pamor kelengan ini susah dibaca hanya mereka yang mumpuni ilmu esoteri saja yang bisa membacanya seperti itu di dalam dunia tosan aji yang saya ketahui bahwa keris kelengan ini adalah keris yang bisa dikatakan susah untuk dibaca atau maksudnya itu atau susah dibaca esoterinya hanya mereka saja yang mumpuni dalam ilmu esoteri yang bisa membacanya ini bisa dikatakan sebagai sebuah rahasia pemiliknya itu pintar sekali menyembunyikan rahasia apa yang menjadi tekadnya atau menjadi cita-citanya agar tidak gampang dibaca oleh orang lain agar tidak mudah ditebak oleh orang lain itu seperti itu sekali lagi ini kita akan melihat lebih dekat dari besinya besinya seperti ini kalau anda melihat ini sangat pulen banget ini besinya ini sangat luar biasa sekali ini mungkin untuk di video ini cukup sekian sobat saya berterima kasih kepada anda semuanya sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit bermanfaat bagi anda khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak kepada anda semuanya untuk mengenal mencintai merawat dan melestarikan tosan aji nusantara karena kita adalah pemaris dari budaya ini dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu